Sejak hari minggu lalu pemirsa Presiden Republik Indonesia ketiga BJ Habibie dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat atas jumlah gangguan organ. Presiden Joko Wisnin kemarin mengunjungi BJ Habibie yang berada di ruang perawatan intensif Pavilion Kartika RSPAD. Hingga saat ini Presiden ketiga RI BJ Habibie masih dirawat intensif di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ketua Tim Dokter Kepresidenan menyebut Habibie dirawat sejak hari minggu 1 September lalu atas sejumlah gangguan organ. Dirawat di ruang Serebro Intensive Care Unit Pavilion Kartika RSPAD, Habibie ditangani tim dokter spesialis jantung, penyakit dalam, dan ginjal. Sementara itu pada Senin petang sekitar pukul 18.20, Presiden Jokowi datang membesuk Habibie. Tidak sampai 10 menit, Jokowi kemudian meninggalkan RSPAD. Sebelumnya pada Agustus 2018 lalu, Habibie pernah dirawat di RSPAD karena kelelahan. Di tahun yang sama pada bulan Maret, Habibie juga pernah dirawat di rumah sakit di Munchen, Jerman, karena menderita sakit di organ jantung. Tim Liputan Anyus melaporkan.